kml2layer nah di art toolbox itu ada nah ini art toolbox kml2layer nah di conversion kemudian teman-teman cari file kmz nya itu jadi mana file kmz yang mau dimasukkan itu nah ini saya masukkan metal ngorkulim 1 rs kmz oke open ya nah ini kadang di belakangnya ini yang terbaca nih warning metal ngorkulim already ya berarti sudah tersedia existingnya itu nah kalian tambahkan kode di belakang metal ngorkulim rs dengan kode sembarang rrgin tahap itu biar tidak terbaca file yang sama di sistem operasi di laptop nah ini udah muncul nah itu udah ada kolit ada simon nah ini muncul namanya nah nah kemudian teman-teman nah ini ini namanya tadi ya Nah teman-teman klik di point buka atribut tabelnya nah inilah dia nih Zoom nah inilah dia rumahnya Nah kita buka atribut tabel ya Nah teman-teman disinilah data nama yang kita perlukan itu sebenarnya name name nah buka properties klik kanan di point properties unchecklist aja nih turn all field of haap centang namenya ya nah jadi muncul cuma nama jadi yang file kmz yang udah kita olah tadi kita cuma butuh nama dan titik nah nama ini yang akan kita masukkan nanti di file standar atibur di atribut tabel yang buka atribut tabelnya nah nah ini kita kita lagi buka nih nah nah ini ada yang standarnya kita udah kita punya teman-teman tinggal identitikan aja data standar ini nah kita akan masukkan file name ini ke dalam nama nah name itu adalah nama point nah kita buka di identity overlay identity ya Nah masukkan point nah kmz tadi udah dikonversi jadi layer nah masukkan standar nah ini juga terbaca hal yang sama nih jadi kasih kode di belakangnya ini entah apalah entah ij entah terserah urut-urut apa penting biar jangan terulang lagi nah ini saya tambah rr baru oke nah oke tunggu oke ini identity selesai nah n checklist semuanya nah teman-teman buka hasil yang di identity atribut tabelnya nah Oh ini karena apa tadi ya ini karena saya ter-checklist satu satu orang tadi makanya jadi yang ter-anih ter-overlay cuma satu orang nah un-checklist ini jangan aktifkan cek apa nah identity lagi ulang nah yang lama hapus aja nah identity lagi masukkan standarnya lagi oke kasih kode lagi belakangnya entah apa-apa aja teman-teman nah ini ini saya kasih 54 oke penting untuk membedakan setiap proses analisis itu nah karena DC itu di mungkin nah ini ini udah muncul ya ada masuk namenya Nami Nami nah mana dia Nah itu dia kita tinggal ingin memindahkan isi nami ini ada ada 10 itu ke dalam nama ini Nah teman-teman drag aja nih nama pindahkan sini Nah kemudian klik kanan teman-teman eh Klik kanan pilih film kalkulator teman-teman klik kanan eh pilih file kalkulator nah akan muncul seperti ini teman-teman klik nami, nah klik dua kali nami, nami artinya artinya kita ingin memindahkan isi file tabel nami ke dalam nama nah ini dia, nah oke ya sip, nami nah saya, coba saya rename lagi, saya masukkan, klik dua kali oke, nah ini akan pindah isinya jadi akan pindah isinya ya nah ini, coba teman-teman lihat nih nah, udah jadi file nami tadi di 10 isinya nami dari feri sampai zuherilmi itu akan pindah ke situ nah, kemudian teman-teman save udah teman-teman save, nah kasih nama, serah bikin hasil metangor ya saya kasih nama nih hasil survei udah udah oke ya metangor oke oke kan nah udah oke tampilkan oke ya nah nah inilah nah saya kasih si bol oke ya nah teman-teman tinggal klik nah inilah dia nih namanya udah pindah disini nah ini tinggal kita rapikan tinggal kita bersihkan nama isi namanya ini hilangkan huruf angkanya jadi feri satu garing feri itu hilangkan aja garingnya sama angkanya ini asima nah ini ini ya nah seperti itu udah selesai nah ini aduh ini saya nah disini prosesnya harus hati-hati teman-teman jangan sampai terapa jangan di save dulu nah oke ini saya ulang lagi itu penting jangan di save dulu tadi nah teman-teman hilangkan dibersihkan aja angkanya angka garing di folder edit field nama ini kolom nama ini bersihkan ya dari angka tinggal nama aja as darmansa yes dina andi tia jaya simon ya ya sam sul bahari nah ini martini nah ini udah ini udah bersih nih nah oke ini udah bersih udah oke ya ini udah bersih namanya semua jadi yang seperti ini yang kita inginkan jadi dari kmz itu akan membantu kita nah mungkin seperti itu teman-teman jadi nanti tinggal diidentitikan aja yang lainnya dengan data ini nah ini data yang udah ter-entry berarti tinggal diidentitikan dengan data yang lain nah sekian ya